Dipenuhi lalat hijau di sekitar kamar kos, jadi petunjuk kematian tragis Aldi Mahasiswa di Bali. Seorang warga kecamatan Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Aldi Sahilatuan Ababan, 23, ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Jasad Aldi Sahilatuan Ababan ditemukan pada Sabtu 18 November 2023 sekitar pukul 8.30 W. Pihak keluarga menilai ada kejanggalan atas kematian Aldi. Mereka menduga Aldi menjadi korban pembunuhan karena ditemukan sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Saat ini jenazah Aldi tengah diautopsi di RS Bayangkara, Medan. Penemuan jasad mahasiswa Elizabeth International Bali itu berawal dari kecurigaan pemilik kos melihat lalat hijau di sekitar kamar korban. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menerangkan, jasad korban ditemukan pertama kali oleh pemilik kos, Nyoman Risup Artana, 43. Artana mulanya curiga dengan kondisi di sekitar kamar korban yang dipenuhi oleh lalat hijau. Ia kemudian mengetuk pintu kamar kos Aldi, namun tak kunjung mendapat respons. Nyoman Risup Artana yang curiga terhadap sekitar kamar korban yang dipenuhi lalat hijau berusaha mengetuk pintu kamar kos korban tetapi tidak ada respon, ungkap AKP Iketut Sukadi, Rabu, 22-112023. Artana makin curiga karena melihat darah yang keluar dari bawah pintu kamar kos. Ia kemudian melaporkan kejadian itu ke Polsek Kuta Selatan. Setelah petugas kepolisian datang, kamar kos dibuka dengan bantuan tukang kunci karena terkunci dari dalam, ujarnya. Kata Sukadi, saat ditemukan korban dalam keadaan terlilit tali tampar atau tambang plastik, tubuh korban ditemukan tergantung dengan posisi bersandar di pintu kamar. Sementara kedua kakinya disebut menyentuh lantai. Selain itu, hidung korban dikatakan mengeluarkan darah. Adanya proses pembengkakan dan kulit korban mengeluarkan cairan. Korban tergantung nyandar di pintu kamar dengan kedua kaki nyentuh lantai. Korban sudah mengeluarkan darah dari hidung dan mayat ditemukan proses pembengkakan dan kulit mengeluarkan cairan. Jelasnya.